main kesukaan anak-anak ini saya naik motor misi tadi enggak ada ya bun ya jadi saya beri teman-teman ya kayak gini assalamualaikum bunda-bunda teman-teman semuanya selamat sore disini masih pukul 3 kali ini saya ada waktu mau belanja ke toko Asia, toko Indo borong makanan biskuit lebaran ya karena kurang 9 hari lagi 9 hari lagi ya enggak terasa sudah ramadhan di ujung idul fitri semoga puasannya lancar terus dikasih mudah dikasih kelancaran dikasih riski dikasih sehat dikasih umur panjang oke kita langsung ya dimana saya beli kue lebaran biskuit seperti kongguan, roma, astor kayak gitu ya bunda-bunda murah, meriah lengkap sekali toko nya paling gede setai di sini saya akan berbagi harga di tempat saya yang paling murah dan paling megah paling wah tempatnya paling lengkap tentunya oke kita meluncur let's go Assalamualaikum teman-teman saya ke toko Indo buru waktu karena tadi saya masak sebentar nanti pulangnya biar enak ini piramid ini sudah saya pernah share ya dan ini ada tamannya juga ini masih pukul setengah empat sore jadi masih ada waktu satu jam kita langsung naik ke lantai dua atau tiga ya burung kue lebaran Indo enggak sih teman-teman ya saya cuma beli itu biskuit buat Sevilla Sevilla tuh suka sekali biskuit misin disin sama itu Roma ya Roma sekernya saya juga pernah share ini ya jadi saya belanjanya tuh disini nightlife selain disini tuh murah lengkap ya teman-teman ya tuh belanjanya disitu ambil troli sudah nyampe adanya nabati enggak ada nisin gimana ini enggak apa-apa lah ya enggak ada nisin gimana atau Mingle ini Roma wafer ini teman-teman ya enggak ada terus ini starstick estor dan ini adanya cuma ini abati yang vanilla sama coklat yang nisin enggak ada loh gimana ini anak-anak sukanya yang nisin saya ambil satu ya teman-teman ini ini Sevilla juga suka ini dimakan sama teh mantep saya ambil wakilnya dan ini saya beli kongguan ini favorit pak suwa ya teman-teman jadi kita beli ini berapa harusnya ya 260 kita ambil ini favorit pak suwa teman-teman ini wajib saya ambil ya terus ini permen kesukaan anak-anak apple peach barley ini ya sama cherry ini kesukaan Sevilla harum wangi habis makan minum ini hehehe makan ini nah mint barley enak yang mana enak yang mana ya ini mugis ambil ini ya ini berapa harganya lupa ambil dulu ini ada ting-ting jahe ting-ting jahe teman-teman sudah lumayan penuh tambah lagi teman-teman kita pulang ini belanjaan saya kita pulang belanja 2 kardus ini saya naik motor biar cepat teman-teman oke ini untuk korang ada 2 keresek gini masya Allah kita unboxing di rumah ya oh enggak terasa sudah hampir jam 5 alhamdulillah tadi saya sudah masak nasi sudah masak sup sup ayam buat anak-anak karena anak-anak batuk jadi saya masak sup-sup gitu jempol-jempol oke kita langsung review di rumah ya nanti saya mampir ke market hewan beli sapun cuci tapi saya enggak record nanti record saya di rumah aja waktunya teman-teman belanja sendiri kayak gini kayak dikuru waktu kayak dikerja maling ya sudah nyampe rumah pun saya taruh dulu belanjaan tuh disana saya siapkan mau buka puasa alhamdulillah tadi saya sudah masak nasi sudah masak sup jadi tinggal makan sama saya nangetin blenderang tewel masih ada jadi saya nangetin saya enggak masak saya cuma masak sup oke kita langsung siapkan untuk buka puasa menu buka puasa saya karena anak-anak pak suwa enggak puasa ya teman-teman ini blenderang tewel masya Allah enak banget ini ada tulang belulang ada telurnya juga mantep ini tinggal sedikit dan ini saya goreng bakwan ini sup ayam sup ayam telur telur puyuh ada juga supinya dateng terus ini takjil saya es yakul saya bikin sedikit karena pak suwa enggak puasa ya teman-teman saya buka pasal dulu habis itu unboxing ya nah kita langsung unboxing saja ini diking rajanya rajanya raja ini saya beli ini juga nah tongguan ini kalau suamiku enggak suka saya enggak ngambil anak-anak enggak beres berapa suka yang suka itu pak suwa suka banget ini bunda dan ngambilnya harus yang gede saya mau ngambilnya yang kecil tapi dia bilang yang gede saja oke gak apa-apa terus ini ini tadi 299 300an ya bunda kalau murah ya bun kalau di Taiwan ya murah tapi kalau uang itu ya mahal pun ya ini tadi 299 ini dolar dan ini astor saya ambilnya wasuka wasuka tidak ribu kenapa saya enggak ambil yang astor langsung astor langsung astoran itu ini tuh lebih enak bun ya coklatnya lebih enak dan ini pastikan gitu ya jadi kalau ambil satu-satu gitu ya jadi kalau kalau dibuka semua ini adanya saya punya saya punya wadah ini jadi kalau dibuka itu kita ambil satu-satu gak gampang lempem ya bun ya ini kita masukin kita tata ya bun sama aja astor ya astor tapi ini yang enak ini tapi ini kan lebih lama bun ya kalau misalkan gak habis itu kan enak lebih lama gitu kalau kita bikin yang sendiri itu kayaknya satu bulan itu harus habis ya nah coba lalu kita tutup nah sama aja astor toh astor toh tapi ini yang bagus oke dan ini romanya tadi berapa ya itu pas saya ya romanya kayaknya 190 kalau gak salah sih ini saya cek ya nah kalau ini murah ini cuma 99 yang misin tadi gak ada ya bun ya jadi saya beri napati saya gak mau mundur-mundur lagi capek nah kita beli biskuit cuma ini aja karena bikin sendiri lebih enak ya bun yang tadi beli ini ada permen bun permen biskuit ini kesukaan anak-anak juga saya beli tiga nanti saya taruh di apa namanya di toples gitu ya bun ya nah namanya juga kita punya anak-anak permen biskuit permen biskuit penggitin indah semua penggitin indah ini murah ini cuma 39 ya terbungkusnya 39 inti dan ini henten karanya juga saya beli lagi masih ada bun yang kemarin itu beli tiga ini 18 satuannya beli tiga terus setelah kita di ya ini bumbu-bumbu kayak gini nah ini kesukaan anak-anak soto rawon sama opon terus ini ini blue band itu saya khusus untuk makan roti ya bun kalau bikin kue saya itu beli yang kalengan gede gitu terus nambah lagi kerupuk kerupuknya belum digoreng waktu kemarin beli tiga pampat bungkus ya itu belum digoreng nanti lebaran digoreng ya bun mau lebaran digoreng aduh hancur minah ini kerupuk linjo saya beli tadi dikoreng juga buen jual lebaran lebaran bener ya iyalah lebaran ini nyambut lebaran juga harus bahagia ini masako ini tadi 59 nah ini ada tulisannya 59 kerupuknya yang ini murah ini 39 kalau ini 29 49 kalau yang ini 50 dapat 30 terus ini rasa masako masako ini cuma 39 nanti murah berapa bungkus 10 ya 10 masing-masing 10 rasa ayam rasa sapi bun terus ini minyak itu masih ada terus ini sasa saya ambil sedikit karena saya masih punya kaldu jamur jadi saya ambil sasa nanti buat lebaran apalah masak-masak kalau kepake dan kecap kecap kita ABC sama bangun masih ada tapi saya nambah lagi takutnya kurang ini nitrijel nitrijel saya juga masih ada tapi saya nambah ini buat anti es ini soda kue soda kue saya habis dan ini pun ini saya beli kelapa parut saya masih ada lagi cuma saya tadi saya mau tadi saya mau beli 2 tapi saya ingat di rumah masih ada jadi saya gak beli banyak dan ini nitrijelnya saya beli 4 dan ini saya beli 10 karena di rumah masih ada bun ini tadi saya berapa ya murah lah bun ini tadi ya yang di Indo ya yang di Tuku Asia 1400 kalau dikluskan berapa ya 3400 sekitar 600-700 ribu ya bun murah-murah sekali kalau disini-sini tapi saya tadi mampir di market Taiwan ini ini market Taiwan chef and chef seperti biasa pun ya saya beli kayak gini apa cuci baju ini penting belum lagi tadi saya mau beli tisu gak muat motornya yaudahlah kapan-kapan sama Pak Soa Pak Soa lagi itu bun ya Tuku banget ini juga tadi beli 5 bun ya 5 ini saya beli yang murah 60-an 60 kali ini berapa pun 300 300 1700 ininya 100 400 ini kurang lebih semuanya hampir 2000 2000 kalau dikluskan hampir 1 juta pun ya hampir 1 juta banyak jadi belum belum keseharian pun ya belum keseharian belum sayur belum belum daging belum telur belum apa-apa ini tiap harinya ini bahan pokok kalau menurut saya ini bahan pokok karena ini ada tambahan di bulan untuk kita lebaran ya wajib karena anak-anak pasti tanya karena setiap lebaran saya pasti menyediakan kue-kue ini bun pasti mereka akan tanya itu kemarin si saya tanya kenapa gak bikin nastar belum ntar besok atau lusah oke ini aja tadi sudah hampir 1 juta pun ya terima kasih pokoknya untuk yang selalu mendukung channel Keluarga Plasteran di Taiwan yang belum saya kunjungi ya mohon dimalumi ya bun karena saya sibuk juga apalagi ramadhan kalau ada waktu saya tuh mending istirahat bun gitu ya karena anak-anak lagi anak-anak sama Pak Suwa itu lagi gak enak badan jadi saya juga jaga kesehatan biar gak lelah nanti saya ikutan sakit gimana kalau anak-anak sakit pun ya cukup sekian untuk konten kali ini kurang lebih yang mohon maaf besok masa-masa lagi ya atau bikin gue dan jangan lupa kalau suka like, comment, dan subscribe-nya doa terbaik buat kalian semuanya semoga dikasih sehat dikasih umur panjang dikasih risiko yang banyak berkah-barakah dan jangan lupa selalu bersyukur dan semoga dimudahkan segala urusan kita semuanya kami undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dadah si Shepia halo Shepia hai Pak Suwa mau buka biskuitnya teman-teman dan ini saya mau beresin dulu ini mari Roma ya yang Roma kelapa itu saya ambil yang kalengan ayam loh Roma kelapa kita kelihatan bicarakan enggak bapak duduk nah duduk yang kelihatan ini ini kawan sih kata Pak Suwa belum lebaran sudah dibuka yang mau makan silakan makan ya teman-temannya apa yang suka sudah dibeli ya lagi makan enggak apa-apa lah ya kongguan itu gimana ya teman-teman ya kayak gini tuh dipaksa lagi makan ada yang asin saya suka teman-teman ya ini yang asin ini enak enak cukup cukup sekian ya dadah 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 udah dimakan temen-temen ya ya ini saya beresin lalu kita udah mau tiga teman-teman teman-teman kukul 10 malam uang ii 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 ii